Intro Sidang untuk perkaraan nomor 70 Garis miring PU, garis data 19, garis miring 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Setelah pemohon silahkan memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini Ya terima kasih yang mulia Hakim Konstitusi Ada pun dalam kesempatan ini yang hadir adalah saya sendiri sebagai kuasa hukum Refli Harun dan pemohon prinsipal Bapak Gatot Nurmantri Terima kasih Baik Permohonan Sudara sudah kami baca Tapi kami tetap memberi kesempatan kepada Sudara untuk menyampaikan poin-poinnya atau garis besarnya tidak perlu dibacakan secara keseluruhan dalam waktu yang tidak terlalu lama Silahkan Terima kasih yang mulia Hakim Konstitusi Terima kasih yang mulia Hakim Konstitusi Kami kebetulan berada di satu ruangan Mudah-mudahan tidak saling mengganggu suaranya Ada pun yang bertindak sebagai pemohon dalam permohonan ini adalah Bapak Gatot Nurmantio Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk memilih the right to vote kelahiran tanggal 13 Maret 1960 Maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang nomor 7 2017 Bapak Gatot Nurmantio memiliki hak untuk memilih Jadi legal standing dalam permohonan ini adalah perorangan warga negara Republik Indonesia dan memiliki hak untuk memilih dan hak untuk memilihnya itu potensial dirugikan dengan penerapan presidensial threshold yang membatasi calon dan juga tentu berpotensi untuk bertentangan dengan pasal-pasal lain dalam konstitusi dan dalam konteks ini kami akan mengajukan tiga pasal saja untuk dijadikan batu uji dan permohonan ini yang mulia tentu tidak terlepas dari permohonan yang sebelumnya pernah diperiksa dimana kami juga menjadi kuasa hukumnya walaupun tentu tidak menjadi satu kesatuan tetapi pada dasarnya inti permohonannya sama hanya satu pasal saja kemudian mengenai kedudukan hukum legal standing pemohon tadi sudah dikatakan bahwa Bapak Gatot Nurmantio berkedudukan sebagai warga negara dimana pasal 1 angka 34 undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengatakan bahwa pemilih warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin itu memiliki hak untuk memilih the right to vote dan sekali lagi itu potensial dirugikan karena presidential threshold ternyata membatasi munculnya calon-calon pemimpin ke depan dan dalam tanda kutip kemewahan bagi pemilih atau rakyat Indonesia untuk dapat memilih calon-calon presiden kemudian pokok permohonan bahwa yang diajukan dalam permohonan ini hanya satu pasal saja yang mulia yaitu pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 sekali lagi undang-undang 7 tahun 2017 tadi ada kesalahan ketik akan saya perbaiki yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suarasa secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya jadi yang mulia pasal ini kami anggap bertentangan setidaknya dengan 3 pasal di dalam undang-undang dasar yaitu pasal 6A ayat 2 kemudian pasal 6A ayat 2 tadi pasal 6 ayat 2 kemudian pasal 6A ayat 2 dan pasal 6A ayat 5 pasal 6 ayat 2 mengatakan mengenai syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang kemudian pasal 6A ayat 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum kemudian pasal 6A ayat 5 mengatakan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang argumentasi kami yang pertama yang mulia bahwa pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 dan pasal 6A ayat 5 undang-undang dasar 1945 karena kami menganggap bahwa presidential threshold itu bukan hanya soal prosedur tapi soal substansi dan kami menganggap bahwa itu sudah close legal policy bukan open legal policy karena kami mengungkapkan paling tidak kalau dia apa norma tersebut tidak diremuskan secara tegas kalau open legal policy kedua norma tersebut diremuskan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang jadi kami menganggap bahwa ketentuan dalam konstitusi itu bukan prosedur tapi substantif berikutnya adalah pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan pasal 6A ayat 2 undang-undang 1945 undang-undang dasar kami menganggap yang mulia hakim konstitusi ini adalah argumen inti dari persoalan presidential threshold karena di pasal itu sebagaimana banyak disampaikan oleh ahli dan kemudian juga saksi dalam proses pembentukan konstitusi yang nantinya akan kami hadirkan sebagai saksi atau ahli itu kan dikatakan bahwa yang namanya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum jadi kami mengajukan permohonan yang sangat sederhana lebih sederhana dibandingkan permohonan sebelumnya yang kami katakan bahwa ini sudah jelas ekspresis verbis mengatur constitutional right bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden sepanjang ia menjadi peserta pemilihan umum dan sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatakan harus 20% atau harus memenuhi ambang batas tertentu dan itu sekali lagi sudah merupakan clause legal policy yang tidak terkait dengan tata cara tapi ini adalah substansi jadi untuk itu seharusnya tidak ada yang namanya ambang batas yang mulia hakim konstitusi di dalam argumen ini kami juga secara sosiologis menampilkan beberapa fakta dan juga beberapa pendapat jadi ada pendapat dari Prof. Jimli Asidiki yang kami kemukakan kemudian Fadlizon kemudian ada juga dari Direktur Eksekutif Indoparameter kemudian ada pengurus pusat Muhammadiyah kemudian ada pendiri lembaga survei kedai kopi ada juga Prof. Siti Zuhro ada anggota DPD Tamsil Lindrum ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa Wakil Ketua MPR Syarif Hassan dan lain sebagainya dan lain sebagainya yang intinya adalah mereka kurang lebih mengatakan bahwa yang namanya asaran ambang batas 20% itu bertentangan dengan konstitusi kemudian yang paling penting juga kenapa permohonan ini tetap diajukan tentu secara sosiologis masih ada perdebatan di masyarakat tapi kami juga melihat ada satu peluang bahwa mahkamah konstitusi itu sering berubah pandangannya karena memang konstitusi kan bisa dianggap sebagai the living constitution jadi ada perubahan-perubahan pandangan mahkamah yang juga perlu dicatat dan perlu digarisbawahi seperti misalnya mahkamah mengenai pemilu serentak misalnya sebelumnya mahkamah mengatakan dalam putusan tahun 2008 dan dibacakan 2009 bahwa pemilu serentak itu pemilu yang tidak serentak itu konstitusional tapi kemudian dalam putusan tahun 2014 yang dibacakan pada bulan Februari mengatakan bahwa yang konstitusional adalah pemilu serentak kemudian berubah lagi bahwa keserentakan itu ada 6 jenisnya jadi kami memandang bahwa tidak haram hukumnya ada perubahan pandangan mahkamah konstitusi terlebih yang mulia hakim konstitusi kami juga melihat misalnya bahwa memang ada terjadi dissenting opinion dalam putusan mahkamah konstitusi yang membahas tentang presidential threshold ini jadi MK sendiri tidak bulan misalnya dalam putusan tahun 2008 tersebut yang dibacakan 2009 ada 3 hakim konstitusi yang mengajukan dissenting opinion terhadap presidential threshold yaitu waktu itu Prof. Mukti Fajar kemudian Dr. Akil Muhtar dan Dr. Marwarar Siahaan kemudian pada tahun 2018 itu ada 2 hakim konstitusi yang mengajukan dissenting opinion nah terakhir terhadap legal standing pemohon sebagai pemilih kami tahu bahwa dalam permohonan terakhir yang diajukan oleh Bapak Rizal Ramli ditolak legal standing pemohon karena dianggap bahwa ini adalah hak partai politik tetapi kami tetap mengajukan bahwa seharusnya pemilih itu tetap diakui legal standingnya dan juga diantara hakim konstitusi juga ada split decision ada 4 yang tidak setuju untuk tidak diberikannya legal standing bagi pemilih jadi dengan keyakinan itu ditambah dengan perkembangan sosial politik yang barangkali akan sedikit ditambahkan oleh permohonan prinsipal kami berkeyakinan bahwa permohonan ini masih sangat relevan dan ini sangat berguna 2 hal pertama untuk menegakkan konstitusi dan yang kedua untuk menyelamatkan demokrasi terima kasih yang mulia terakhir kami membacakan petitum yaitu satu mengabulkan permohonan permohon untuk seluruhnya dua menyatakan pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum lembaran negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6109 pertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tiga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik Indonesia atau jika majlis hakim konstitusi republik Indonesia mempunyai keputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono hormat kami kuasa hukum permohon pemohon makasih yang mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan undang-undang yang mulia kami meminta kesempatan juga kepada pemohon prinsipal untuk bisa mengajukan satu patah dua patah sekarang giliran panel untuk memberikan nasihat terhadap permohonan yang sudah rajukan ini baik kita mulai dengan dimulai dari yang mulia Profesor baik terima kasih yang mulia Pak ketua panel saudara kuasa pemohon dan prinsipal saya kira kalau kuasa pemohon ini sudah biasa beracara jadi sudah paham dengan sistematika dalam beracara di mahkamah jadi kalau dilihat dari permohonannya memang sudah sesuai dengan sistematika tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini saya kira untuk melengkapi permohonan dari pemohon yaitu yang pertama adalah tampaknya memang perlu ada pembaharuan penambahan juga terkait dengan kewenangan mahkamah yang pertama ditambahkan yaitu menyangkut undang-undang kekuasaan kehakiman sehingga runtut nanti dari konstitusi kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman dimasukkan juga di situ untuk kewenangan mahkamah sehingga biar kelihatan lebih memperkuat di bawah posisi mahkamah berwenang kemudian pembaharuan juga undang-undang mahkamah konstitusi yaitu undang-undang 7 2020 itu belum dimasukkan di situ termasuk juga terkait dengan peraturan MK PMK yang terbaru ini bukan lagi yang nomor 6 2005 ini mungkin karena Pak Refli sudah lama tidak beracara masih jadi pakai yang lama ini ya sudah diperbaiki sebenarnya tapi saya tidak sampaikan tadi PMK 2021 nanti diperbarui di situ termasuk juga begini jadi di bagian poin 5 yang halaman 2 itu tolong diberikan ini apa namanya rumusan normanya sekalian karena kalau saya cari-cari ini kan harus mencari-cari bola balik bola balik ini Pak Refli jadi dimunculkan saja pasal 222 itu bunyinya seperti apa kemudian diujikan dengan dasar ujinya pasal-pasalnya disebutkan sekaligus dari undang-undang dasar itu sehingga disitulah kemudian diberi kesimpulan bahwa maka berwenang untuk memeriksa mengadilan dan memutus dan seterusnya seperti itu jadi clear bacanya menak sekali runtut seperti itu tidak usah bolak-balik oh kelihatan ini pasalnya disini yang dasar ujinya seperti itu kemudian yang berikutnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon ini memang sudah dijelaskan disebutkan disini menyangkut soal syarat-syarat kerugian konstitional tetapi persoalannya adalah perlu dielaborasi lagi apa sesungguhnya yang menjadi hak konstitional yang oleh pemohon ini dianggap merugikan dengan berlakunya pasal 222 tersebut ini yang belum ada kalau kemudian menunjukkan sebagai hak untuk memilih apa buktinya buktinya apakah ada disitu hak untuk memilih itu harus dikuatkan terkait dengan hal itu kemudian yang berikutnya ini masih soal PMK ada perbaikan juga di halaman 3 nanti disesuaikan karena begini terkait dengan permohonan ini kan sebetulnya sudah disebutkan juga oleh pemohon ini ada 13 kali bahkan dalam catatan saya itu ada 15 kali putusan MK soal pengujian pasal 222 ini disinilah kemudian pemohon perlu lebih mengelaborasi terkait dengan apa sesungguhnya yang menjadi dasar pembedanya dengan putusan-putusan MK terdahulu jadi ini perlu ada elaborasi terkait dengan hal ini karena dasar uji yang digunakan itu sesungguhnya sudah digunakan oleh permohonan-permohonan terdahulu dan sudah diputus oleh mahkamah sehingga disini kemudian perlu lebih dipertegas kemudian termasuk alasan kalau alasan ini kan menggunakan alasan bahwa ada persoalan sosiologis yang apa namanya yang menjadi bagian dari fenomena yang dianggap pemohon sebagai sebuah pembeda nah ini perlu kiranya memang diperluas lagi dielaborasi lebih kuat lagi ya untuk dikukukan gitu apa sebenarnya dasar pembedanya yang dilihat dari dasar pengujian karena ini sebetulnya esensinya kan sudah pernah diuji oleh batu uji yang sama seperti itu ya supaya tidak menjadi nebis in idem kemudian yang berikutnya yang saya belum bisa kemudian melihat apa namanya bentuk kerugian konstitional dari pemohon ini apa sesungguhnya karena apakah pemohon ini pernah mencalonkan atau dicalonkan oleh partai politik gabungan partai politik seperti itu nah itu coba dielaborasi lagi lebih dalam karena disini hanya menyebutkan bahwa pemohon kehilangan hak konstitionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyak calon tetapi apa sesungguhnya bentuk dari kehilangan hak konstitional itu apakah pernah kemudian dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik nah ini yang perlu kemudian dielaborasi lebih jauh kemudian yang berikutnya adalah ini menyangkut soal posita di posita ini kan kemudian berkaitan dengan urayan yang menyatakan pertentangan antara pasal 222 ini dengan undang-undang dasar yaitu ada tiga pasal yang dijadikan batu uji inilah yang kemudian perlu diperkuat betul baik itu yang terkait dengan batu uji pasal 6a ayat 5 yang menyatakan bahwa pasal itu bertentangan dengan pasal 6a ayat 5 6a ayat 5 itu kan bicara soal sara-sara untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang kemudian saudara sampaikan di ayat 5 dari pasal 6a itu sendiri kemudian bicara tata-cara yang diatur dalam undang-undang silakan saudara kemudian mengelaborasi hal ini untuk bisa melihat kemudian apa bentuk pertentangannya dengan pasal 222 itu apakah tata-cara dan syarat itu memang sesuatu hal yang berbeda yang penempatannya kemudian yang diatur dengan dan diatur dalam itu kemudian bagaimana elaborasinya itu perlu ditambahkan juga mengenai pertentangan norma termasuk kemudian pertentangan norma itu dengan pasal 6a ayat 2 ini juga belum tampak apalagi yang berikutnya karena yang berikutnya ini adalah lebih banyak mengutip pendapat-pendapat tetapi tidak mengelaborasi dimana sesungguhnya problem kosionalitasnya antara pasal yang dimohonkan pengujian itu dengan pasal 6a ayat 5 karena disini lebih banyak mengutip pendapat-pendapat tapi belum menunjukkan dimana sesungguhnya letak pertentangannya itu termasuk dengan 6a ayat 2 jadi saya kira ini yang perlu lebih ditekankan untuk menunjukkan bahwa ada problem konsionalitas terhadap pasal 222 tersebut dengan menguatkan terlebih dahulu hal atau urayan yang terkait dengan legal standing karena saya lihat urayan legal standingnya memang masih belum kuat sekali disitu sehingga perlu dikuatkan terlebih dahulu urayan menyangkut legal standingnya saya kira itu tambahan dari saya terima kasih saya kembalikan kepada Pak Ketua terima kasih yang mulia selanjutnya dengan hormat kami mengundang yang mulia Bapak Dokter Suwarto silahkan terima kasih Pak Ketua yang mulia oke Pak Reply dan Pak Kadot selamat siang selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini memang Pak Reply belum melengkapi untuk BMK yang baru ya kalau undang-undang MK juga nanti mau di cek lagi undang-undang yang baru supaya diuntukkan termasuk BMKnya itu sekarang sudah yang baru BMK untuk kaitan pasal 60 itu supaya tidak ya supaya lebih lengkap dan karena persoalan alasan itu kan ada di BMK kalau di 60 itu hanya batu uji kan oke kemudian berkaitan dengan legal standing ya sudah sih Bapak mencantumkan bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai pemilih 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 ini napasnya sudah sama dengan kalau Pak Reply mengatakan sudah sesuai dengan roh pertimbangan yang ada di putusan 74 2020 tapi nanti dicermati sedikit apakah pemberian legal standing di putusan tersebut itu sebagai hak untuk dipilih dan hak untuk memilih ataukah hanya untuk hak memilih saja nanti supaya clear ya karena di angka 9 di kaitan legal standing akan hak untuk memilih jadi pemohon dikaitkan dengan kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih right to vote itu jadi tapi Bapak di angka 10-nya mengatakan bahwa roh pertimbangan yang ada di putusan 74 hak memilih dan hak untuk dipilih memang betul di sana ada dissenting soal legal standing karena ada pembelahan di hak untuk mencalonkan ketika itu sebagai calon presiden dan hak untuk mempunyai hak untuk memilih apakah dengan hak untuk dipilih juga nanti dicermati Pak Reply supaya kalau Anda merefer putusan 74 supaya betul-betul utuh esensi yang ada di putusan tersebut apakah dua-duanya hak memilih dan dipilih ataukah hanya salah satu kalau hak untuk sebagai calon itu ketika diputusan itu juga ada pertimbangannya itu Bapak tahu sendirilah tidak perlu saya jelaskan untuk bagian yang mendarilkan sebagai calon oke kemudian di bagian substansi atau pusita saya sedikit saja Pak Reply kalau Anda bisa menarik roh daripada pertimbangan putusan 74 di bagian legal standing bagaimana Anda juga bisa mencari roh pertimbangan pada bagian substansi substansi putusan 74 itu atau putusan sebelumnya kalau putusan 74 tidak sampai kan ada putusan yang tidak sampai kepada pokok permohonan karena sudah selesai di legal standing ya meskipun ada bagian-bagian hakim yang berpendapat beda nah pada bagian putusan yang ada pertimbangan hukum pada pokok permohonan nah rohnya seperti apa Pak Reply coba kemudian diberi argumen untuk mematahkan roh itu seperti yang Bapak inginkan itu bagaimana MK supaya seperti pada putusan-putusan perkara lain yang ternyata juga ada irisan dengan living constitution itu yang ternyata juga dengan alasan-alasan tertentu ternyata MK juga sudah punya beberapa pengalaman yang menggeser pendiriannya itu saya sarankan supaya pada bagian posita apakah hanya seperti ini saja sudah Bapak anggap cukup atau punya argumen-argumen baru yang bisa mematahkan roh pertimbangan pada putusan-putusan sebelumnya yang kemudian MK tetap berpendirian bahwa presiden sel trisot 20% itu masih tetap relevan dan tetap dipertahankan meskipun itu sebenarnya asalnya dari pembentuk undang-undang artinya meskipun itu ditentukan dari pembentuk undang-undang tapi kan tiket atau semangat itu kan dilempar oleh MK bahwa ini memang menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang sehingga memang ada korelasinya antara pendirian MK dengan tindak lanjut yang kemudian ditangkap oleh pembentuk undang-undang itu itu saja yang ingin saya ingatkan kembali supaya coba MK diberi pandangan baru yang bisa menjadi magnet supaya bisa bergeser pendirian itu karena tanpa itu juga nanti apa argumen-argumen ini tidak bisa kemudian bisa mempengaruhi sedemikian rupa sehingga MK tidak apa tidak mendapatkan pandangan yang baru atau sehingga hasil putusannya juga tidak ada sesuatu yang baru karena tidak ada pandangan baru dari yang diberikan oleh pemohon hari ini untuk petitum seperti ini dari dulu seperti ini Pak Reply yang diminta tidak ada pilihan baru Pak Reply apakah mungkin prosentasenya diturunkan atau bagaimana ya terserah Bapak saya atau tidak menawar gitu kalau orang kan ini kok kuat banget keinginannya untuk hanya satu petitum dan tidak ada tawaran lain yang biasanya kan kalau permohonan di MK itu kan ada beberapa pilihan itu tawaran dari atau saran dari saya untuk dipertimbangkan Pak Reply tapi keputusan kan pada akhirnya ada pada Bapak dan Pak Katot sebagai prinsipal itu saja Yang Mulia Pak Ketua terima kasih terima kasih Yang Mulia secara pemohon saya juga ada tambahan sedikit saya bolak balik membaca pada bagian posita kalau kita betul-betul mencermati apa yang pemohon uraikan pada bagian posita sebenarnya itu sudah terjawab dalam pertimbangan hukum putusan nomor 53 tahun 2017 dan putusan itu juga dikutip oleh pemohon nah sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi Prof. Eni Yang Mulia Faswarto yang kita harapkan sebenarnya adalah atau yang perlu kita dapatkan perspektif lain adalah apakah ada argumen-argumen yang kemudian tidak mengulang argumen-argumen yang sudah dijawab pada perkara nomor 53 itu karena kalau misalnya tidak ada argumen baru lebih kepada mengulang argumen-argumen yang ada di perkara 53 nanti mahkamah akan susah untuk bergeser gitu tetapi kalau ada argumen-argumen baru tentu mahkamah akan melihat bahwa mungkin saja perimpangan hukum mahkamah dalam putusan nomor 53 itu memang ada hal-hal yang kurang sehingga mahkamah mau tidak mau harus merubah pandangannya nah nah ini yang menurut saya penting untuk di elaborasi kembali sehingga mahkamah yakin bahwa memang ini tidak hanya mengulang saja perkara sebelumnya gitu karena kalau mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan ya itu nanti akan berujung pada pandangan mahkamah bahwa tidak ada dasar-dasar atau landasan landasan teori yang kuat untuk membuat mahkamah merubah pandangannya nah itu yang pertama yang kedua menurut saya tadi sudah disinggung yang mulia diputusan kita itu juga sudah kita tegaskan mengenai siapa yang punya legal standing untuk mengajukan persoalan presidential threshold itu pasal 222 nah kalau tidak ada argumen baru di situ bisa lagi nanti akan berujung bahwa pemohon tidak memiliki legal standing saya kira itu saja yang lain-lain sudah disampaikan oleh yang mulia prop ini yang mulia Pak Dr. Suartoyo tadi kita cuma berharap saya cuma berharap kalau bisa ada elaborasi kembali untuk meyakinkan mahkamah bahwa memang perlu mahkamah merubah pandangannya terakhir soal Petitum tadi ya ini sekali lagi tadi sesuai yang mulia Pak Suartoyo ya kembali ke pada pemohon apakah model Petitum yang diminta tetap seperti ini atau bagaimana atau nanti saudara juga punya kesempatan untuk melakukan perbaikan ada tambahan ada yang mau disampaikan kuasa hukum atau prinsipal silakan singkat saja nanti prinsipal meminta waktu untuk sedikit menyampaikan tapi saya ingin menyampaikan ada beberapa hal pertama terima kasih atas masukan-masukannya yang kedua memang permohonan ini kebetulan kuasa hukum juga mewakili empat permohonan lainnya dan salah satunya adalah dari partai politik yang menurut putusan sebelumnya mengatakan satu-satunya pihak yang bisa mengajukan permohonan tetapi karena ini soal paradigma berpikir bahwa yang namanya presidential threshold itu rasanya bukan hanya soal kepentingan partai politik tapi juga pemilih secara keseluruhan kami tetap mengajukan hal seperti ini mengenai elaborasi lebih lanjut nanti kami akan sinkronkan dengan empat permohonan lainnya dan mudah-mudahan menjadi permohonan yang solid yang ketiga adalah kami memang sudah melakukan FGD-FGD fokus group discussion dan lain sebagainya untuk memperbanyak dan memperkaya argumentasi-argumentasi nanti pada saatnya akan kami sampaikan dalam perbaikan dan kalau seandainya perbaikannya pun masih kurang lengkap kami akan datangkan para ahli-ahli dan juga saksi fakta kalau memang mungkin ada itu saja yang mulia sekali lagi kami minta kesempatan pemohon prinsipal untuk mengucapkan satu dua patah kata baik terima kasih silakan saudara pemohon prinsipal masih masih mute itu Pak kami belum mendengar sudah baik silakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera kepada yang mulia Bapak Ketua dan yang mulia Hakim Patitusi saya ucapkan terima kasih suatu berhormatan saya diberi kesempatan untuk memberikan perbicaraan di sini dan pada kesempatan ini saya manfaatkan untuk menyampaikan latar belakang pemohonan ini yaitu keinginan saya untuk melihat demokrasi Indonesia berkembang secara lebih baik tidak dibajak oleh oligarki yang justru bertentangan dengan semangat rekomasi demokrasi dan konstitusi saya menilai bahwa presiden yang tersebut 20% adalah konspirasi jahat dari para oligarki kekuasaan untuk membajak ketentuan ketentuan konstitusional terutama terkait dengan prinsip pilpres dua putaran yang kita tahu bahwa perhatian terakhir hanya ada dua calon kalau itu berlangsung secara ahmiah barangkali kita semua bisa memahami sebagai suatu sistem yang aspiratif sebagaimana yang dipraktekkan di negara lain seperti Amerika Serikat tetapi yang saya lihat itu adalah cara oligarki untuk menghilangkan persaingan dan hanya menentukan dua calon saja yang kebetulan hanya itu-itu saja yang bertanding di BPS tahun 2014 dan 2019 perubahan ini bukan masalah personal Gatot Nurmantio yang mulia tetapi untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan karena rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang betul-betul berasal dari aspirasi bawah tidak ditentukan oleh segelitir orang dalam perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden prinsip pemilihan secara langsung adalah untuk memberikan kemewahan kepada rakyat dalam hal ini rakyat Indonesia untuk mendominasikan dan memilih pemimpin-pemimpinnya kendati harus berasal dari partai karena konstitusi memang partai politik yang berhak mengajukan calon presiden baik di kalau bisa dipersingkat Pak dan dipersingkat tapi konstitusi secara gelas tidak menentukan batasan bahwa partai politik atau gabungan partai politik tersebut harus memiliki prosentasi tertentu baik kalau begini Pak kalau bisa itu nanti dimasukkan kalau memang belum ada dalam bagian permohonan nanti dimasukkan 20% sama-sama kita mengetahui dan kita rasakan bahwa katanya kita berdemokrasi tapi demokrasi saat ini terburuk sepanjang 14 tahun terakhir baik saya kira kami kami sudah menangkap apa yang bahkan di negara-negara ASEAN kami sudah menangkap pesan yang akan Bapak sampaikan dan kebebasan sipil sangat rendah di angka 5,59 skor budaya politik juga rendah di angka 4,38 sedangkan indeks H asasi manusia kondisi buruk dan menyedihkan di angka 2,9 bahkan ini rasio sangat tinggi 0,384 bahkan hutan luar negeri cukup mengkhawatirkan bahkan BPK sudah mengingatkan dua kali memberikan peringatan keras kepada pemerintah tentang tingginya hutan dan kemampuan baik hutan yang mulia yang sangat saya khawatirkan adalah pernyataan dari Bank Dunia bahwa Indonesia proses menuju kepunahan sedara pemohon saya kira argumen-argumen yang sedara sampaikan sejak 2014 sudah terjadi keretakan tetapi kebijakan-kebijakan yang ada semakin hari bukan berkatan tapi keretakan dan ini terlihat bahwa bangsa ini terpecah menjadi dua dan tidak ada harapan bagaimana suatu negara terbelah dan tidak ada harapan ke depannya yang mulia yang kami sampaikan ini tujuannya adalah kami ingin menyelamatkan anak-anak kami semuanya dan cucu-cucu kita semuanya dan berhasil yang mendatang baik saya kira saya kira kami sudah tangkap pesan yang Bapak sampaikan karena jujur di hadapan yang mulia saya agak tidak pede gitu agak sedikit takut gitu baik saya kira terima kasih saudara terima kasih kesempatan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya kira apa yang disampaikan tadi kalau memang belum ada di dalam permohonan itu bisa dimasukkan sebagai bagian dari permohonan Pak baik untuk ada tambahan cukup cukup ini baik untuk perbaikan sesuai dengan ketentuan saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari dari sekarang tapi kalau ingin memasukkan lebih awal juga tidak ada persoalan dan nanti makam akan menyampaikan jadwal persidangan berikutnya pada jadwal persidangan berikutnya kalau memang permohonan belum masuk maka kami akan menentukan batas paling lama 2 jam sebelum persidangan dimulai permohonan itu sudah harus diterima di mahkamah baik hot copy maupun shop copy 14 hari itu jatuh pada tanggal 24 Januari tahun 2022 pukul 13.30 jelas Pak ya Pak Reply jelas ya jelas dengan demikian sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup selamat menikmati Terima kasih telah menonton!